Capres nomor urut satu Anis Baswedan merespon soal batalnya penyelenggaraan acara Desak Anis yang semula akan digelar di Museum Diponegoro Sasanawi Ratama Yogyakarta. Anis mengaku timnya telah menyelesaikan serangkaian persyaratan sampai izin penyelenggaraan diberikan. Anis merasa heran lantaran persyaratan yang sudah dipenuhi dibatalkan di detik-detik terakhir. Anis mengaku tak tahu alasan pencabutan izin tersebut, namun ia menyebut pembatalan ini merupakan kepentingan pihak tertentu. Anis juga menilai ada kemunduran demokrasi di Indonesia. Bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan sehingga panitia harus mencari tempat baru. Ini bukan pertama kali, ini terjadi berkali-kali. Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sebenarnya sudah terpenuhi. Mereka tidak melihat ada masalah, seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis, baru kasih instruksi. Kira-kira begitu logiknya. Nah justru ini yang menjadi masalah. Kapan kita mau maju demokrasinya?